Intro Halo selamat malam pemirsa tokoh agama Haikal Hasan Bersama perwakilan penguka agama dan perwakilan wanita Indonesia Mendekarasikan Majulis Penderitaan Rakyat yang disingkat dengan nama MPR Bersama saya Bibi Kristami, inilah Anews Malam selengkarnya Pemirsa Sekjen PBNU mengecam keras aksi perusahaan Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat Aparat keamanan diminta mengusut tuntas kasus ini dan menangkap provokator dibalik perusahaan tempat ibadah Ratusan warga yang mengaku tergabung dalam gerakan aliansi umat Islam merusak Masjid Miltahul Huda Yang merupakan Masjid Tempat Ibadah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat Sejumlah anggota TNI Polri mencoba mengamankan warga Namun banyaknya warga membuat aparat tak bisa berbuat apa-apa Selain merusak masjid, Masa mencoba membakar masjid dengan melempari botol plastik yang diisi bensin Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini mengecam keras aksi perusahaan ini Ia meminta masyarakat menahan diri agar tidak main hakim sendiri Terlebih Indonesia adalah negara hukum Mari kita selesaikan segala perbedaan yang ada ini dengan musyawarah untuk mufakat Tidak kemudian main hakim sendiri karena kita bukanlah negara barbar Tapi kita adalah negara dengan koridor hukum dan peundang-undangan yang berlaku Marilah kita hormati hukum dan peundang-undangan itu Yang kedua, kepada semua pihak mari tetap tenang Tidak terpancing dengan upaya provokasi untuk mempecah belah bangsa Marilah kita senantiasa kedepankan Pusuntun kita, persangka baik kita Sehingga kita dapat terus membangun kebersamaan secara baik Sementara itu, Menteri Agama Yakut Kholil menyebut Aksi perusahaan tempat ibadah ini sebagai pelanggaran hukum Aparat keamanan diminta untuk mengusut tuntas kasus ini Diduga akibat hubungan arus pendek listrik Sebuah bangunan pondok pesantren di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ludes terbakar Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini Sebuah bangunan yang dijadikan sebagai sarana pendidikan agama Di Desa Kertajaya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Ludes terbakar Dua rumah warga yang bersebelahan dengan pondok juga turut terbakar Api baru bisa dipadamkan selama dua jam lebih Mereka juga kagetnya pas tau-tau ada api gitu kerasa panas Santrinya pada bangun, udah pada lari tau-tau api juga Ini pondok pesantren apa rumah? Pondok pesantren Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik Sebelumnya aliran listrik di pondok pesantren yang di Uni 200-an santri ini kerap padam Karena saklar MCB telah longgar Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Aiyus melaporkan Petugas mengevakuasi seorang ibu yang hendak melahirkan Di lokasi banjir di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah Evakuasi berjalan dramatis karena tim gabungan harus mendorong perahu di tengah banjir Petugas gabungan dari Polsek Katingan Tengah, Koramil Tumbang, Samba dan BPBD Mengevakuasi seorang ibu hamil yang hendak melahirkan Di lokasi banjir di Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Ibu hamil dievakuasi karena puskesmas turut terendam banjir Sehingga pasien harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan Tim gabungan harus mendorong perahu karet yang ditumpangi ibu hamil Bersama suaminya dan seorang perawat puskesmas Menuju mobil evakuasi sejauh 1 km di tengah kenangan banjir Sesekali petugas gabungan harus berhenti karena ibu hamil yang hendak melahirkan Kondisinya lemah, muntah-muntah dan masih menggunakan selang infus Untuk proses evakuasi cukup sulit Mengingat kondisi banjir di mana ruas jalan tergenang oleh air Dan diperkirakan untuk perjalanan sekitar 1 km Dan untuk ketinggian air bervariasi setengah meter sampai dengan satu meter Setelah satu jam lebih proses evakuasi Ibu hamil sampai di tempat tujuan dan langsung dibawa ke rumah sakit Dengan mobil yang sudah disiapkan Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Adesata, Ainyus melaporkan Tiga ekor lumba-lumba terdampar di pantai Sidem, Tulungagung, Jawa Timur Warga berhasil mendorong dua ekor lumba-lumba tersebut ke laut Sementara satu ekor terdampar dengan kondisi lemas Tiga ekor lumba-lumba terdampar di pantai Sidem, Tulungagung, Jawa Timur Warga dan nelayan mendorong lumba-lumba ini ke tengah laut Dua ekor berhasil kembali ke perairan Sementara satu ekor lainnya masih terdampar dalam kondisi lemas Dari para nelayan, khususnya dari Sidem Untuk berusaha menengahkan, mengembalikan ikan tersebut ke tengah Sudah beberapa kali, namun demikian Kena ombak, akhirnya mikir terdampar lagi ke pikir Sampai sekarang, sekitar 14.00 Masih satu yang masih terdampar Yang kedua, alhamdulillah sudah kepe Menurut warga, proses evakuasi terkendala ombak besar dan arus yang kuat Meski telah berkali-kali mendorong ke perairan Lumba-lumba tetap sulit dievakuasi Kalau tidak salah itu ada tiga Lalu yang berhasil diselamatkan oleh warga dan wisatawan itu ada dua Tapi yang satu ini agak merontak-rontak Tidak tahu kenapa itu Tidak hanya sekali sebelumnya dua ekor lumba-lumba juga sempat terdampar di wilayah ini Namun keduanya tidak bisa diselamatkan warga Tepat hari ini terhitung sudah hari ketiga Penerapan ganjil-genap di kawasan puncak Bogor Situasi lalu lintas terpantau ramai lancar Berbeda dengan pemeriksaan pada pagi hari Petugas menutup akses kendaraan dari Jakarta menuju puncak Bogor Dari siang hingga malam hari untuk menghindari penumpukan kendaraan Berikut laporan reporter Camar Hainda dari titik pemeriksaan Simpang Gadok, Bogor Hari ini adalah hari ketiga penerapan regulasi ganjil-genap di kawasan puncak Bogor Salah satu titik di tempat saya melakukan saat ini yaitu di Simpang Gadok Ini terpantau ramai lancar dari pagi hingga dengan malam hari Pada pagi hari petugas melakukan monitoring dan juga pemeriksaan Kepada kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggal yang berlaku hari ini Dimana untuk tanggal 5 September artinya hanya tanggal ganjil saja yang diperbolehkan Untuk melintas ke wisata ataupun ke puncak Bogor Kemudian untuk bagi mereka yang tidak sesuai yaitu dengan plat nomor genap Ini akan dilakukan putar balik menuju ke arah DKI Jakarta kembali Kemudian dapat kami informasikan pula hingga dengan saat ini terdapat 2.320 kendaraan yang sudah diputar balik Data akumulatif dari hari pertama hingga dengan hari ketiga saat ini Kemudian dapat kami informasikan pula bahwasannya saat ini masih terdapat banyak 19.000 kendaraan yang masih ada di puncak Bogor Oleh karena itu pihak dari kepolisian melakukan sistem one way dari pukul 12 siang hingga dengan malam hari Dikarenakan agar tidak terjadi penumpukan di kawasan wisata ataupun di puncak Bogor Dapat kami informasikan pula bahwasannya untuk pihak dari kepolisian berserta dengan apa gabungan lainnya Ini sudah membentuk suatu tim monitoring yang nantinya sebanyak 300 personil setidaknya Yang akan disebar ke 7 titik untuk menghadapkan regulasi ganjil genap ini Diharapkan kepada masyarakat diimbau untuk mengurangi mobilitas di masa PPKM level 3 Apabila tidak memiliki urgensi ataupun kepentingan yang mendesak Dari Bogor, Jawa Barat, Camar Henda, Hairul Arifin, Fredi Siburian, Angga Yosuar, Anyus Laporkan Beralik informasi selanjutnya pemirsa harus balik kendaraan wisatawan dari kota Bandung Menuju gerbang tolpaster minggu malam juga terpantau ramai lancar Tidak ada lagi kepadatan maupun antrean panjang Sementara itu penerapan aturan ganjil genap di gerbang tolpaster berakhir pada pukul 6 sore Kondisi harus balik kendaraan wisatawan yang meninggalkan kota Bandung di jalan setiap budi kota Bandung ramai lancar Begitu juga di kawasan jalanpaster, banyak kendaraan wisatawan yang mulai meninggalkan kota Bandung pada malam hari Sementara penyekatan aturan ganjil genap di gerbang tolpaster telah berakhir pada pukul 6 sore Tercatat jumlah pengendara yang ditindak dan diputar balikan di hari terakhir pelaksanaan aturan ganjil genap di gerbang tolpaster Yaini sebanyak 439 kendaraan Angka pelanggaran ini menurun jika dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai 1.119 pelanggar Penerapan aturan ganjil genap di lima gerbang tol masuk Bandung sejak hari Jumat hingga hari Minggu Akan dievaluasi kembali oleh pemerintah daerah Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, AINews melaporkan Pemirsa polisi menangkap kakek dan paman dari seorang bocah yang diduga menjadi korban pesugihan Informasi selengkapnya usai jidat berikut, tetaplah di AINews Malam Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!